Proses identifikasi korban pesawat air Asia KZ8501 resmi dimulai, Rabu 31 Desember 2014. Kepastian disampaikan sehari paca penemuan serpihan dan muatan pesawat, serta jasad penumpang pesawat yang hilang kontak sejak Minggu 28 Desember pagi itu. Pihak Angkasa Pura melaporkan kesiapan proses identifikasi para korban dalam jumpa pes bersama Basarnas Jawa Timur di Bandara Juanda, Surabaya, Rabu pagi. Menurut rencana, para korban yang diterbangkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah nantinya akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Surabaya. Unit khusus identifikasi juga telah dibangun di Bandara Internasional Juanda untuk membantu pengumpulan data-data anti-mortem atau sebelum kematian yang akan dihimpun dari keluarga korban. Hingga Rabu 31 Desember, sedikitnya sudah 93 anggota keluarga penumpang dan awak pesawat Air Asia Kizet 8501 telah melaporkan data-data ke unit identifikasi khusus di Bandara Juanda. Sementara itu dalam konvensi pers terpisah di Jakarta, Kepala Basarnas juga melaporkan perkembangan pencarian korban Air Asia Kizet 8501. Menurut Kepala Basarnas, hingga Rabu 31 Desember 2014 pagi, sudah 6 jasad diduga penumpang atau awak Air Asia yang ditemukan. Pagi ini cuaca buruk ya, cuaca buruk. Baik di Pangkalan Mbun maupun di daerah operasi pencarian maupun evakuasi. Nanti setelah cuaca memungkinkan, maka ke enam-enamnya ini akan segera kita geser menuju Pangkalan Mbun. Dengan penemuan enam korban, artinya masih ada 156 orang penumpang dan awak lagi yang harus dipastikan kondisinya. Cuaca buruk di sekitaran Pangkalan Mbun, Kalimantan Tengah, hari Rabu, menjadi kendala dalam pencarian para korban.